Wow keren sekali ya Saya doakan semoga penonton yang lagi nonton video ini Bisa memiliki rumah panggung secantik ini Sesegera mungkin Amin Apalagi kalau like dan subscribe Sapo Saya doakan mudah-mudahan Dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT Sehingga memiliki rumah panggung secantik ini Jadi Sapo kami informasikan bahwa rumah panggung bubis yang ada di Sopeng itu Dia selalu ada malege di depan Malege itu yang seperti ini ya Ada keluar sedikit ke depan begitu Baik Assalamualaikum Wr Wb Hari ini saya berada di Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan Indonesia Dan hari ini kita akan pergi mereview rumah panggung bubis cantik yang berada di Kabupaten Sopeng Dia berada di Jalan Poros Sopeng Wajo, Vialio Rumah panggung ini sangat memukul Sopo dan sangat cantik sekali Karena kalau malam lampunya sangat mencolok Tapi kita rekam hari ini siang hari Nanti kita akan review Bagaimanakah rumah panggung cantik itu yang ada di Kabupaten Sopeng Saya tinggal di channel kita Saya makan cendol dulu Sopo Ternyata cendol tabe Yang dimasuk adalah cendolo Kalau bahasa ogi wajona Sopo Baru begitu jemburnya rafi 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 Baik Assalamualaikum Wr Wb Hari ini saya berada di Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan Indonesia Dan kita akan mereview rumah panggung bubis cantik Di Lompule Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan Indonesia Rumah panggung ini sangat mencolok Sopo Kalau kita dari Wajo mau ke Makassar lewat Pialiu Kalau Sopo-Sopo bersengkan biasanya katakan Sopo Jadi rumah itu tepat berada di belakang saya Hal yang sangat menarik perhatian buat saya adalah Adanya lampu yang begitu indah menyala di malam hari Seperti Sopo Dan kita akan langsung melihat Gimana sih model interior rumah panggung bubis cantik ini Tapi sebelum itu kita lihat dulu sekeliling Rumah panggung bubis ini Sopo Luar biasa sekali Sopo Rumah panggung cantik yang berada di Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan Indonesia Tepatnya di Desa Lompule Kecamatan Gandra Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan Indonesia Ini menggunakan kayu apa ya Sopo Nanti kita akan bincang-bincang sama pemilik rumah Kalau di bahasa bubis itu Sopo itu artinya bro Atau brother Ya Assalamualaikum Wr Wb Saya sekarang sudah ketemu dengan pemilik rumah panggung bubis cantik di Sopeng Sulawesi Selatan Indonesia Tepatnya di Desa Lompule Betul ya Kecamatan Gandra Kabupaten Sopeng Dan rumah itu ada di belakang ini Kalau saya lihat ini rumah kayu ulin Kalau tidak salah ya Antara kayu ulin atau kayu kumea Setidaknya kayu ulin Sopo Jadi kita akan mereview langsung Gimana model interior rumah panggung ini Ayo kita lihat langsung ya Boleh ya Ya wow cantiknya rumahnya Ini full kayu ulin semua Keren sekali ya Wow cantiknya Sopo Ini kalau yang di Sindinda dia menggunakan apa ini Lembar seri kayaknya ini ya Oh langsung lampu kristal Oh ada tiga macam ibu Oh adek Siapa namanya adek Adi Adi Oke Adi suka burung-burung begitu Bukan Beliau Bapak Adi Akhirnya berapa adek 16 16 tahun Kelahiran 2008 2008 Lahir di mana Di Malaysia Di Malaysia Malaysia mana Sabah Sabah Oh Kalau bapak suka Burung tegukur Atau adi yang suka Bapak Bapak Oh Cantik burung-burungnya ya Iya Sopo Kita review rumah Ini kita lihat Wow warnanya emas Dan Ini lampu kristal Ini lampu kristal Tidak takut kah Disimpan di luar ibu Adi Tidak Tidak apa-apa Disimpan di luar ibu Boleh Boleh dinyalakan ya Kita mau lihat dulu Lampu kristalnya Warnanya apa ini Bukan itu Oh sampingnya Itu bu Lampu kristalnya Bentar kita masuk Biar jadi penasaran Setelahnya berwarna emas Ini Sopo ya Luar biasa Ini wattnya Berapaan ini Sopo Ini harganya 301 lembar Kata ibu Sopo Wah luar biasa Ini sudah berapa Lembar ini Oh so Sampai Yang di belakangnya Saja bu Yang tidak ada ya Luar biasa Boleh kita masuk Adi Boleh Oke Ayo kita masuk Ke dalam Ayo dalam Mas Wow Luar biasa Sekali Sopo Rumah Panggung cantik Ini ternyata Interiornya Wow luar biasa Sekali Cantik Sekali Wow Saya doakan Penonton semua Yang nonton Video ini Agar bisa Memiliki rumah Secantik ini Sesegera mungkin Jangan lupa Like And subscribe Ya Sopo ya Nonton sampai habis Dan kita akan Kupas sampai di dalam Bu Ini bahannya Apa ini Bu yang di atas Ini PPC Agak bahannya Pelafon PPC Apa ya Di Iya Kira-kira Anggaran Ini Ya Koy Menjual sayur Menjual sayur 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 Apa ya Apa-apa Sayur Apa-apa Saja Oh Ternyata Sopo Ternyata Penjual sayur Bisa bangun rumah Seperti ini Tapi Jual sayurnya Dimana Ini Di Malaysia Sabah Di Malaysia Sabah Saya kira Jual Di Pasaran Sopo Saya kira Jual Di Pasar Cabing Ternyata Di Luar Negeri Luar Biasa Selain Sayur Apa Jual Bapak Ayat Daging Pisah Labu Semuanya Oh Buhan Semua Buhan Ada Jualnya 24 24 24 Orang Atau Paling Bawa Gajinya Di Sana Per Bulan Satu Orang Dijami Semua Tidak Ada Dijami Dikasih Makan Juga Disana Semua Kalau Saya Boleh Daftar Jadi Penjualnya Pak Haji Lihat Ya Bukan Haji Belum Belum Rencana Oh Baru Rencana Mau Pergi Oh Siapa Namanya Ibu Namanya Ibu Bapak Bapak Adi Bapak Kaya Memang Namanya Kaya Kaya Oh Namanya Memang Kaya Sapo Pantas Kaya Kita Lihat Sekali Luar Biasa Sekali Ini Rumah Panggung Bukis Cantik Ini Baru Ruang Tamu Kita Masuk Ke Ruangan Selanjutnya Ruang Apa Ini Ruang Apa Ini Sudah Masuk Ruang Keluarga Barangkali Oh TV Besar Sekali Malapah Sapo Luar Biasa Ya Siapa yang bersihkan di rumah Bu Siapa yang bersihkan di rumah Oh kita berdua Oh Orang Oh Ada Orang Sumpah Baka Oh Berarti Kalau Malang Kalau Malang Dia Menjual Itu Sumpah Baka Kalau Ganti-ganti Jualan Di sini Oh Belum Pajam Gajinya Yang Paling Rendah Jual Yang Di Sabah Itu 5 Juta 5 Juta Oh Berarti Besar Betul Usahanya Di sana Berarti Barangkali Di Daerah Sabah Bapak Semua Yang Kose Sayuran Oh Luar Biasa Orang Sofeng Jual Sayur Oh Lahir Di sini Dia Bapak Lahir Di sini Kalau Ibu Lahir Di sana Lahir Di sana Di Malaysia Oh Tapi Orang Bone Oh Berarti Bapak Wajah Sopeng Ibu Yang Bone Berarti Nadapat Semua Mini Bone Sopeng Wajah Di Buluk Kumba Juga Nadapat Semua Luar Biasa Ya Kita Lihat Wah Luar Biasa Ini Dindingnya Dia Menggunakan Apa Oh Sama Yang Kemarin Di Rumah Yang Di Tanah Sitolo Dia Menggunakan PVC Juga Dinding Kayu Yang Di Luar Dan Kita Lihat Lampunya Wow Luar Biasa Warnanya Jadi Disini Ada Hiasan Dinding Allah Muhammad Mengandakan Bahwa Pemilik rumah Adalah Muslim Ini Juga Apa Ini Ini Ada Kaligrafi Ya Boleh Masuk Di Kamar Ibu Oh Berantakan Tapi Tidak Begitu Berantakan Amat Juga Nanti Kalau Mau Cuci AC Boleh Kebari Kakak Ya Ayo Masuk Ayo Kita Lihat Kabarnya Ini Kamarnya Siapa Kabarnya Kamarnya Andikah Oh Kabarnya Ibu Ini Enak Bu Ya Punya Sepupu Seperti Ini Bu Ini Kamar Ibu Kalau Kamarnya Di Kamarnya Adik Adik Paling Ujung Ini Kamarnya Siapa Ini Arjun Siapa Yang Kesana Oh Yang Penjual Yang Satunya Lagi Oh Arjun Itu Yang Tadi Ya Yang Menjual Kalau Apa Oh Sama Kabarnya Ibu Ya Tadi Oh Sama Modelnya Ya Senang Betul Kalau Kita Tinggal Disini Oh Kamarnya Terbuka Ya Oke Kita Masuk Lagi Kita 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 Kupas Tuntas Kamarnya Siapa Lagi Masuk Kamarnya Adik Ayo Kita Kita Lihat Kamarnya Adik Gimana Buat Tim Farge Jek Lo Lebih Ini Doang Pulang Oh Tanggal 7 Bulan 8 Masa Memodil Kamarnya Pelafonnya Sama 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 Ya Ini Kuat Rumahnya Sudah Dites Sudah 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 Ya Luar Biasa Sekali Kita ke Ruangan Mana Lagi Nih Ya Rata Rata Bahan Lamarnya Apa Ini PVC Juga Apa Bahan Lamarnya Nih Bu Apa Bahannya Mungkin PVC PVC Juga Oh Langsung Connect Nano Dengan Dinding Kamar PVC Plastik Gitu Gitu Kalau Di Oh Ini Lantainya Menggunakan Vinyl Kayaknya Kalau tidak Salah Oh Papan Carpet Vinyl Wah Lantainya 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 Kerennya Rumahnya Ini Biayanya Berapa Ini Berapa Biayanya Ini Bapak Bilang Berapa Biayanya Ada Satu Miliar Setengah 1,5 M Luar Bapak Kayak Suka Dengan Warna Amas Ini Rumah Sultan Ini Sapo Sultannya Lompula Wow Ini Pandung Pandung Kayu Kumia Kayak Kalau Saya Kumia Ini Kalau Bila Salah Ya Ini Harganya Katanya Ibu 5 Jutaan Ini Sapo 1 Kalau Adi Bila Tadi Kayu Jati Bukan Kayu Jati Wow Ternyata Di belakang Sini Ada Kolam Renang Sapo Ada Tempat Bakar Ikan Ini Masih Ada Ikannya Bu Ikan Masih Sapo Enaknya Ini Dimakan Ini Sapo Ini Apa Ini Telur Ikan Ini Sapo Wartunya Rumah Baru Banyak Orang Datang Pastinya Banyak Datang Keluarga Keluarga Oh Bersama Dengan Acara Pengantin Waktu Itu Ayam 300 Sapi 2 Oh Ini Kelam Renang Kosong Kosong Akhirnya Belum Ini Belum Di Isi Wow Ada Kelam Renang Dan Ini Tempat Jualannya Ini Sapo Kita Tempat Berada Di Tempat Toko Apa Namanya Tokonya Adi Toko Lakaya Toko Lakaya Oh Namanya Bapak Ya Kita Lewat Mana Lagi Kita Mutar Lewat Sini Boleh Disini Kita Lihat Disana Yuk Kita Ikutin Terus Adi Adi lahir Di Malaysia Tapi KTP KTP Apa Sekarang Buat Sementara Waktu Belum Ada KTP Belum Ada KTP Oh Masih 16 Tahun Iya Wow Luar Biasa Sekali WC 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 Di situ Umum Oh Ini Yang Umum Oh Kalau Ada Yang Sehingga Belanja Oh Berarti Ini Khusus Untuk Tamu Oh Atau Kita Atau Tembus Ken Tidak Ada Oh Muter Keluar Rumah Dulu Oh Kalau WC Rumah Orang Bukis Yang Begitu Harus Di Luar Wow Ini Lampu Kristal Juga Ada Disini Ini Sama Di Sebelah Begini Juga Di Sebelah Oh Berarti Ada Berapa Unit Lampu Kristalnya 50 50 Juta Lampu Kristal Saja Saga Lampu Apakah Kene Bo Saga 10 Berarti Kena 5 Juta Jadi Terbiasa Dulu Ini Dua Beli Mobil Tukangnya Langsung Beli Mobil Dua Dari Dibelikan Mobil Atau Gajinya Agata Boleh Sep 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 Oh Ya Cerita Kemana Kis Saga Biayanya Ya Cerita Langsung Biasa Ongkosok Na Mana Kedang Baik Saga Ongkosok Na Sapi Saya An Udah Bola Nase Jadi Belak Sapi Pah Lewat Luar Biasa Ya Gajinya Tukan 2 Melio 2 Melio 2 Tau Sedih Oto D2 Setas D Tau Sedih Toto Luar Biasa Jadi Ternyata Bisa Dibayangkan Ternyata Kejasa Kerja Rumah Panggung Bugis Cantik Ini Yang Ada Di Lompola Pasti Besar Sekali Karena Langsung Beli Mobil Cerita Begitu Bu Ya 2 Tau 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 1,5M Wow Terus Yang disebelah Itu ruangan Apa Yang disebelah Ini Ruko Ruko Jualannya Siapa Anissa Anissa Siapa Anissa Mantunya Mantunya Istrinya Adi Oh Ini Ya Oh Jadi Sapo-sapoku Yang ada Di Wajo Kalau Lewat Disini Mampir Belanja Di Tokonya Siapa Tadi Toko Rumah Panggung Bugis Cantik Aja Alpamar Kaya Oh Alpamar Kaya Oh Lakaya Mart Kaya Mart Jual Campuran Sapo Terbiasa Oh Ini Setelah Dini Nikahkan Langsung Bertanggung Jawab Bapaknya Bapak Lakaya Langsung Kasih Jualan Ke Anaknya Usaha Sendiri Jadi Langsung Dilepas Dia Usaha Sendiri Begitu Kalau Kita Tinggal Disini Bukan Disini Dimakan Uang Dari Malaysia Belanja 4.5.000 Satu Bulang Uang Dapur Dapur Dikirimkan 4.5.000 Untuk Makan Kalau Beras Dicarita Sudah Dibelikan Beras Oh Kalian Disini Beda Lagi Khusus Untuk Untuk Barang Untuk Barang Untuk Kebutuhan Sehari Hari Dali Malaysia Kebutuhan Sari Hari Ditanggung Malaysia Sapko Ini Tokonya Lumayan Besar Luar Biasa Sekali Ya Enak Sekali Kalau Barang Disini Cuma Ini Saja Tidak Dikonta Semuanya Dikonta Semuanya Dikonta Dikas Ini Saja Sistem Titip Ini Saja Merah Ini Sama Sudah Dikas Sama Bukan Sistem Semua Ini Rana 140 Juta Ibu Hapal Betul Ya Harganya Nggak Kalau Itu Kuntas Naku Apal Oh Iya Oke Kalau Ini Sudah Sudah Kutanya Semua Sama Dulu Kutanya Berapa Kosnya Ini Rumah Satu Semen Semen Sama Rana 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 140 Juta Iya Luar biasa Sekali Luar biasa Sekali Sapo Kita Habis Mereview rumah Panggung Bugis Cantik Di Daerah Sopeng Ternyata Rumah Panggung Bugis Cantik Ini adalah Karya Orang Bugis Sidrap Kalau Menurut ibu Tadi Ada Polisidrap Pantrebolane Atau Polisidrap Jame Boleh Kalau Tidak Salah Oh Kalau Tidak Salah Jadi Mesti Ragu-ragu Sopo Jadi Sopo Rumah Panggung Cantik Yang ada Di Lombok Ternyata Budgetnya 1,5M Luar biasa Wow Dan ternyata Yang punya Rumah Usahanya Adalah Penjual Sayur Tapi Bukan Penjual Sayur Sembarang Sopo Penjual Sayur Di Malaysia Tempatnya Di Sabah Sabah Itu Kota Malaysia Bukan Di dalam Malaysia Begitu Oke Sopo Terima kasih Banyak Sudah Menonton Cukup Sekian Video Kita Kali Ini Dan Terima Kasih Banyak Semoga Anda Yang Sementara Berjuang Ingin Memiliki Hunian Idaman Sesegera Mungkin Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin See you next time Assalamualaikum Wb Berkata Tanda Buka Goncinya Kurado Petit Kurak Maka Loto Kurak Sampai